Intro Tim buser unit reskrim Polsek 50 Kabupaten Batubara berhasil meringkus dua orang bandar narkotika jenisabu yang sedang asik menunggu calon pembeli di sebuah warung di desa Simpang Gambus, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dalam proses penangkapannya, petugas terpaksa melumpuhkan seorang bandar dengan timah panas karena berusaha melarikan diri saat akan diamankan. Kepada petugas tersangka, Aie mengaku bahwa dirinya terpaksa menjual barang haram tersebut karena dirinya beserta anak istrinya tinggal di sebuah rumah milik Al yang juga merupakan bandar sabu tanpa dipungut bayaran selama dirinya bersedia menjalankan usaha jual beli narkoba milik Al, si pemilik rumah. Sudah berapa lama menjual sabu? Sabu coba di sebuah rumah milik. Sabunya dapat dari mana? Dari nyuruh TASDW. Yang nyuruh siapa? TASDW. Tersangka Aie juga mengaku bahwa dirinya sudah pernah dipenjara beberapa tahun lalu dengan kasus yang sama. Sedangkan tersangka BH yang masih berusia 18 tahun mengaku terpaksa menjual narkotika karena merasa segan untuk menolak perintah sang bandar yang tak lain adalah mertuanya sendiri. Dan karena dirinya tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangganya sehari-hari. Menurut keterangan Kapolsek 50 AKP Joni Andris, Satreskrim Polsek 50 melakukan penangkapan kepada dua orang tersangka karena sebelumnya mendapatkan informasi dari warga bahwa di warung tersebut seringkali dijadikan tempat transaksi narkoba. Kami melakukan penindakan penangkapan terhadap penyalahguna narkoba berdasarkan informasi masyarakat. Di samping itu juga kami sekarang sedang jencar untuk memerangi penyalahguna narkoba. Pada hari Rabu tanggal 28 sekitar pukul 20 Rit, kami melakukan pekerjaan di dusun 6, TSA Simpang Gabus, Kecamatan 50, ada informasi tentang penyalahguna narkoba. Dan ditemukan di sana dua orang laki-laki yang pada saat itu sedang menunggu pelanggan pembeli untuk membeli narkoba dan dilakukan penindakan. Dan di tangan mereka ditemukan barang bukti berupa 9 bungkus plastik kecil yang setelah ditimbang berat kotornya sebesar 8 gram. Dari tangan kedua tersangkap tugas juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai, 1 buah timbangan elektrik dan 8 gram narkoba jenis sabu yang sudah dibungkus. Selain itu plastik transparan dan 8 butir pil ekstasi, sebuah dompet merah yang digunakan untuk menyimpan narkotika serta 2 unit handphone juga berhasil diamankan. Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tentang narkotika dan Pasal 114 Ayat 2 dengan ancaman hukuman minimal 9 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.